Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Cantik Kak Di video kali ini aku akan membuat kue dari singkong lagi Ini namanya kue talam singkong Cantik-cantik ya Simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama kita membuat adonan putihnya Di sini ada 35 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioca, garam secukupnya Adonan keringnya kita aduk terlebih dahulu Kemudian tambahkan santan sebanyak 250 ml yang sudah dimasak sebelumnya ya Tujuannya agar kue tidak cepat basi Nah seperti ini kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya Di wadah lain kita siapkan singkong yang sudah diparut sebanyak 600 gram Tambahkan gula pasir sebanyak 130 gram Kelapa parut secukupnya Tepung tapioca 30 gram Garam secukupnya Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur rata kita tambahkan santan lagi sebanyak 250 ml Ini santannya sudah dimasak ya Sebelum memasukkan santan diaduk-aduk terlebih dahulu santannya ya Setelah adonan tercampur merata Lalu kita bagi menjadi 3 bagian Ditimbang juga boleh ya Tapi ini enggak aku timbang Kemudian akan saya beri warna Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Disini aku menggunakan warna kuning, orange, dan ungu Untuk warna ungunya karena saya enggak punya warna ungu Jadi saya mix antara merah dan biru Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya Pada tahapan ini kita sudah boleh memanaskan panci kukusan ya Siapkan cetakan Lalu kita olesi dengan minyak tipis-tipis Aku menggunakan cetakan bunga seperti ini Dan ini panci kukusannya sudah setengah mendidih Kemudian kita masukkan cetakan terlebih dahulu Lalu tuang adonan putih sebanyak 2 sendok makan Lakukan sampai semua cetakan terisi adonan putih Lalu kukus selama 8 menit atau sampai set ya Nah ini sudah sekitar 8 menitan Ini sudah set Kemudian masukkan adonan singkongnya Isi sampai penuh Oh iya untuk yang baru bergabung di channel ini Atau untuk yang belum subscribe channel ini Boleh dong di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Kalau sudah terima kasih banyak Kue talam singkong ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan Karena dari bentuknya yang unik Warnanya yang cantik-cantik Insya Allah pasti bakalan laris banget Amin Lakukan sampai semuanya terisi adonan Kemudian ini akan kita kukus selama 20 menit Atau sampai matang ya Nah ini sudah dikukus selama 20 menit Ini kuenya sudah matang Kemudian kita angka satu persatu Lanjut lagi kita kukus adonan yang lainnya ya Sampai selesai Tunggu sampai kuenya dingin Setelah dingin Kita keluarkan dari cetakan Cara mengeluarkannya sangat mudah sekali ya Nah hasilnya seperti ini Kalau untuk dijual Ini kita bisa kemas dengan menggunakan mika seperti ini ya Cantik-cantik ya kuenya Dan ini masih dalam keadaan hangat Belum bisa kita keluarkan dari cetakan Harus tunggu dingin terlebih dahulu ya Langsung aja mau aku coba Bismillahirrohmanirrohim Asli ini kuenya benar-benar enak banget Masya Allah rasanya legit Gurih juga dari adonan putihnya Silahkan dicoba ya di rumah Oke sampai disini dulu video dari aku Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Terima kasih Bye